Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia modern tampaknya juga melakukan apa yang disebut dengan asal lihat karena apa? karena manusia sehari-hari akan banyaknya melihat hal-hal yang luar biasa banyaknya kita bisa melihat orang lewat kita bisa melihat orang di pasar kita bisa melihat orang lain di mana-mana bahkan kemudian kita bisa melihat perilaku orang di televisi melihat perilaku orang di video nah, semua yang kita lihat sebenarnya adalah semua hal yang menipu jadi mata kita adalah mata yang menipu artinya kita juga salah melihat nah mata itu adalah salah satu juga alat kehidupan kita yang juga menjadi tempat maksiat orang melakukan maksiat orang melakukan maksiat mata jadi orang bisa juga melakukan maksiat telinga karena mata seringkali apa yang dia lihat itu sebenarnya tidak selalu sesuai dengan apa yang tampak jadi yang tampak bisa jadi itu hanyalah merupakan tipuan dan manusia seringkali tertipu oleh dunia oleh kemebiarnya kehidupan dunia orang tertipu dengan dengan apa yang tampak misalnya apa yang tampak dengan jabatan apa yang tampak dengan wanita nah sehingga tipuan mata dalam bentuk harta jabatan atau tahta dan juga dengan wanita itu adalah merupakan maksiat-maksiat yang sebenarnya seringkali menggoda manusia sehingga manusia kemudian berbuat tidak baik ya demi untuk mendapatkan apa yang diinginkan ya misalnya kita akan menjadi orang yang kaya raya dengan harga benda kemudian kita menjadi orang yang sangat berkuasa dengan jabatan kemudian kita menjadi suatu yang sangat bangga karena bisa mengawini wanita-wanita cantik tetapi sebenarnya semua kekuasaan semua kehartaan itu hanyalah sangat misbi ya sangat apa sementara kesementaraannya nah sehingga manusia harus melihat bahwa sebenarnya ada satu lagi ya dibalik adanya kekuasaan dibalik dengan kekayaan maka sebenarnya yang seringkali tidak dihiraukan oleh manusia adalah kebijaksanaan jadi Nabi Suleiman pernah ditawari tiga hal yaitu kekayaan terbesar di dunia yang kedua kekuasaan yang terbesar di dunia kemudian yang ketiga kebijaksanaan terbesar di dunia nah Nabi Suleiman memilih kebijaksanaan terbesar di dunia kenapa karena kebijaksanaan terbesar di dunia sudah merangkum atau sudah mengandung kekuasaan terbesar di dunia dan juga kekayaan terbesar di dunia jadi bijaksana itu lebih berharga daripada harta tahta dan wanita sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh